Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Sudah pernah ditantang oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu, Alhamdulillah. 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 Suruh bandingkan. Kalau kalian memang jujur. Ya harus jujur, jangan curang. Jangan curang. Pasti semua ahli bahasa akan mengatakan tidak mampu untuk membandingi bahasanya Al-Quran. Nah, disitu menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan dari manusia. Orang Arab itu orang yang pintar-pintar syair. Masalah syair, jangan tanya. Orang Arab nomor satu di dunia. Masalah sastra, orang Arab paling pintar. Itu saja dulu sudah mengatakan bahwa ini bukan karya manusia. Ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran mereka bingung. Ini bukan dari manusia. Tidak mungkin manusia bisa membuat karya yang seperti ini. Ini jelas dari Allah SWT. Oleh karena itu, dijelaskan lagi di dalam surat wakia ini, ini tansilum mirrobil alamin. Afa biha jala khadisi onoto mongko kelawan ikilah cerita ay Al-Quran ini tegesi Al-Quran antum utawi sirokabe ikuh. Mudhinuna mutahawinuna. Piro-piro wongkang remeh hake. Muka zibuna. Piro-piro wongkang mendustakan. Mudhinun yakni sudah mutahawinun masih mukadzibun. Apakah kalian masih mendustakan Al-Quran? Wata ja'alu na'landhati ake sopa sirokabe rizikokum yang rizikini sirokabe. Minalmatori tegesi sangkeng udhan. Ayy syukrohu tegesi syukure rizikokum annakum sutune sirokabe. Dukadzibuna ikuh bodoh mendustakan kabe. Bisuki ya Allahi kelawan. Oleh maringine banyu Allah. Hayy syukultum sekirane ngucap sopa sirokabe. Mutir naden paringi udhan. Sopo kita binaui gaza kelawan. Sebab ya, sebab sesuatu gaza goya mongkini. Kita ini hujan ya karena memang sudah cuacanya. Hujan ini ya memang sudah waktunya. Tidak pernah mengatakan bahwa hujan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan bahwa kita ini kurang. Keimanan kita kurang. Harusnya mengatakan kita ini diberi hujan oleh Allah. Bukan karena alasan tertentu. Bukan karena matahari menyinari bumi sehingga air-air yang ada di bumi menguap. Kemudian berkumpul di angkasa menjadi awan. Awan kemudian turun lagi menjadi hujan. Bukan itu, bukan. Ya memang hujan itu dari Allah. Apakah kalian mendustakan Al-Qur'an? Itu termasuk mendustakan Al-Qur'an itu. Menjadikan rizgokum, yakni menjadikan al-mator, menjadikan hujan, mensyukuri hujan. Itu kayaknya kamu yang menjadikan itu. Watajaluna rizgokum. Watajaluna rizgokum. Seakan-akan kalian bisa menjadikan rizgi kalian. Dengan mengatakan bahwasannya hujan ini memang karena sudah suasananya harus hujan. Alam memang harus begini. Seakan-akan kamu yang menjadikan hujan itu. Melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hulkum itu puncak tenggorokan. Sudah sampai di tenggorokan. Wa huwa utawi hulkum iku majurat ta'ami panggonane melakune makanan. Wa antumkhali utawi sirogabe ya khadiril mayiti pira-pira wongkang menghadiri mayit. Hina izin ing dalam nalikane mengkono-mengkono balagot al-hulkum. Tanduruna iku podoni ngali sopoh sirogabe. Ilaihi maring mayit. Wa nahnu utawi kita iku akrabulwe cedek ilaihi maring mayit. Ilaihi 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 ya ilaihi wa maring wong mingkong sanging sirogabe. Ilaihi ilmi kelawan ilmu. Wa lakin lan tetap ini antum. Wa lakin tetap ini latu beswiruna ora podoni ngali sopoh sirogabe. Bu'yo. Nefalaula. Iza balogotil hulkum wa antumkhinaidin tandurun. Maka ketika ya ketika. Ketika Sudaruh itu sampai di hulkum. Maka di saat itu. Kita semua. Kalian semua. Kalian semua akan bisa melihat. Melihat apa ya? Melihat malaikat Israel. Jadi kita akan bisa melihat malaikat Israel ketika. Ketika sudah sampai roh itu ditenggorokan. Wa khinaidin tandurun. Ketika itu kalian bisa melihat. Kalau sudah sebut sudah melihat begitu berarti tidak ada harapan untuk kembali ke dunia. Kalian pasti meninggal. Ketemu meninggal. Di dalam kitab Ria itu diceritakan. Ada yang, ada yang siap. Ada yang siap. Orangnya siap. Begitu didatangi malaikat Israel. Orang itu mengatakan. Kemana saja kamu Israel. Sudah aku tunggu dari dulu. Kau baru datang sekarang. Ya memang waktunya sekarang. Bagaimana? Semua itu saja. Jalurumu. Akhirnya malaikat Israelnya bertanya. Kamu minta dicabut dalam keadaan apa? Aku ingin dicabut dalam keadaan sujud. Ya sudah. Kamu sekarang siap-siap. Ini waktunya sudah mendekati. Nah ketika sujud dicabut. Itu orang soleh. Ada juga yang tidak siap kata Imam Ghazali. Dikisahkan seorang raja. Begitu hebatnya dia. Dengan kerajaannya yang besar. Mau berangkat saja harus. Harus. Harus menentukan pakaian saja. Kadang-kadang bingung. Pakai ini. Ketoknya kok kurang gagah. Dopot meneh. Ganti pakaian ini. Kelihatannya kok kurang indah. Dopot meneh. Sampai. Berkali-kali dia pakai pakaian. Sampai kelihatan. Ya gagah. Ya indah. Ya bagus. Ketika dia keluar. Dengan kudanya yang paling gagah. Semua rakyatnya tertunduk. Bukan karena apa. Tapi takut. Takut kena denda. Takut kena hukuman. Semua rakyatnya tertunduk. Dia begitu berjalan di tengah jalan. Sampai di tengah perapatan. Tiba-tiba ada malaikat Israel sudah di situ. Kamu siapa berani menghentikan langkah saya. Israel berkata. Aku Israel. Loh. Ya sebentar. Saya tak mau pulang dulu. Saya totototo. Tidak ada. Ini waktunya. Sudah tidak nututi. Karena harus berangkat sekarang. Akhirnya dicabut saat itu juga. Tiba-tiba dia terjatuh dari kudanya. Barusan beberapa detik yang lalu dia dihormati orang. Saat itu terjatuh seperti barang yang tidak berharga. Terjatuh dari kudanya seperti barang yang tidak berharga. Nah ini dimisalkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Yahya. Dua orang yang satu siap. Yang satu tidak siap. Nah sekarang tinggal kita siap atau tidak. Sebetulnya hidup ini tinggal nunggu dua kok. Satu nunggu mati. Dua nunggu sholat. Cuman itu aja. Kita hidup ini tinggal nunggu dua. Nunggu mati sama nunggu sholat. Sekarang ini kita nunggu sholat maghrib. Nanti selama maghrib nunggu sholat isya. Setelah isya nunggu sholat subuh. Hidup kita ini sebetulnya hanya nunggu sholat dan nunggu kematian. Nunggu kematian. Tidak ada lagi sudah. Tidak usah bercita-cita sebetulnya. Tidak perlu bercita-cita. Cita-cita apa? Kita ini nunggu mati kok cita-cita. Ini bisa anu. Tapi kalau dihomong sama orang banyak ya dianggap kita orang gila. Itu nunggu dan nunggu mati, nunggu sholat. Tidak punya cita-cita. Tidak ada apa itu, omongan apa kayak gitu. Ya lihat cara berpikirnya kemana. Kalau kita mikir hakikatnya hidup ya memang seperti itu. Nabi SAW bersabda kalian akan termasuk sholat selama kalian itu menunggu sholat. Kalian dihitung sholat selama kalian itu menunggu sholat. Kan ada hadis seperti itu. Berarti kalau kita ini nunggu sholat maghrib, saat ini kita ini dihitung sholat. Kalau nanti batal maghrib kita nunggu sholat isya, berarti kita dihitung sholat. Kalau setelah sholat isya kita nunggu sholat subuh, berarti kita dihitung sholat sampai subuh. Jadi kalau kita tidak nunggu ya berarti tidak dihitung sholat. Rugi ini, omong cuma niat nunggu saja kok keberatan kenapa. Omong niat nunggu saja kok tidak keberatan, ya rugi. Itu kalau kita lihat di dalam hadis Nabi SAW bersabda demikian. Berarti kalau kita ini niatnya nunggu sholat maka kita dianggap sholat. Berarti kalau kita nunggu sholat terus berarti 24 jam kita sholat terus walaupun tidur. Walaupun malam itu tidur kita dianggap sholat karena kita nunggu sholat subuh. Itu yang keutamaan pertama. Keutamaan kedua, kita tidak malas untuk sholat kalau punya keyakinan seperti ini. Kenapa? Omong itu yang kita tunggu kok. Ada apa malas? Ada enggak orang itu malas ketemu orang yang ditunggu-tunggu? Yang ditunggu datang. Masa malas? Malas kalau ketemu. Kamu itu sebetulnya nunggu pun enggak tahu. Katanya kamu tunggu-tunggu. Sekarang orangnya datang kok malah kamu malas ada apa? Itu hilang rasa malas ibadah itu hilang. Malas sholat itu hilang. Karena merasa yang ditunggu datang. Begitu azan, Alhamdulillah yang saya tunggu-tunggu datang. Ya? Sholat. Waktu itu azan, Alhamdulillah yang saya tunggu-tunggu datang. Tapi kalau kita enggak punya keinginan untuk nunggu, berarti ya kita kedatangan azan kadang-kadang, kok cepat bener ya azan-nya? Kok cepat bener ya azan-nya? Akhirnya merasa keberatan. Waktunya masih lama, nanti-nanti dulu juga enggak apa-apa. Karena kita enggak nunggu. Karena kita enggak nunggu. Coba kalau kita nunggu, pasti kita tidak akan mengatakan begitu. Bukan sebuah keterpaksaan, bukan. Bukan terpaksa. Ya memang dari hatinya, memang hatinya sudah nunggu. Niat saya memang nunggu, tak tunggu memang gitu. Begitu azan, kita langsung mengatakan Alhamdulillah azan. Yang saya tunggu sudah datang, saya tak sholat. Ringan gudanya. Di samping kita dapat fazilah seperti yang dikatakan Nabi SAW, bahwasanya seseorang akan selalu dalam keadaan sholat, selama orang itu masih dalam nunggu sholat, dapat berarti dapat itu. Dan kedua, sholat kita menjadi ringan. Enggak menjadi sesuatu yang gerak. Dan yang kedua, kita hidup ini menunggu mati. Terus kenapa kita kok harus begini, begitu, begini, begitu? Ya hanya untuk mengisi waktu saja. Mengisi waktu selama nunggu, nunggu mati. Kalau mau bercita-cita itu besok saja, ketika kita tidak mati. Apa itu surga? Kalau mau cita-cita sukses itu surganya saja. Betapa bagus ya ketika seseorang itu, Nah Syedina Umar ya, Syedina Umar, mengatakan kepada Nabi Rasulullah, orang-orang kita itu kok selalu dihina. Kenapa kok dihina? Karena orang-orang kita miskin. Mereka kaya, kita ini miskin. Dihina sama mereka. Ya terus, maksudmu gimana Umar? Ya doakan kami, supaya kami kaya-kaya semua. Supaya kami tidak dihina lagi sama mereka. Kata Nabi Muhammad, Apakah kamu tidak ridho? Kita semua ini nanti dipersiapkan di akhirat dengan kekayaan yang luar biasa. Dan kita, dunia ini buat mereka. Jadi, Mereka dunia, tapi bagi kita akhirat. Kamu tidak ridho? Kaya-kaya gitu semua. Bukannya Nabi Muhammad mendoakan, supaya jadi umatnya kaya, tapi justru Nabi Muhammad mengatakan, berbegak bersabda, Apakah kamu tidak ridho? Biarkan saja dunia ini milik mereka. Kita kan sudah dijatah di akhirat. Untuk apa cari lagi di dunia ini? Soalnya jatah di akhirat. Kalau Nabi memang menganggap, kemuliaan itu di harta, pasti didoakan untuk itu. Oh, gitu ya? Oh, kurang ajar orang-orangnya. Berani menghina umat saya, dia. Mestinya kan begitu Nabi. Tapi tidak. Tidak mengatakan begitu. Nabi mengatakan, Ata'rdo. Ata'rdo. Ata'rdo lahumudunya walanal. Akhirat. Kamu tidak ridho? Mereka dunia, kita akhirat. Ya Allah, Alhamdulillah. Sebetulnya kami Allah itu akrab lebih dekat, ilaihi marik wong minkum sangek sirakabek. Walakin la dubsirun tetapi nek sirakabek orang mingali. Morang ngerti, sebetulnya saya lebih dekat kepada orang yang mau meninggal itu daripada kalian. Walau la fahalla mongkumbu'yo, ingkuntum laman ono sangek sirakabek iku gairah madinin. Maja ziyin, iku ora den bahalaskabek. Maja ziyin tegesi ora den bahalaskabek. Madinin ini maja ziyin. Bi antub asu kelawan Arabianta dan bangkit-take sangek sirakabek. Apakah kalian ini menyangka bahwa kalian ini tidak akan dibangkitkan dan tidak akan dibalas oleh Allah begitu? Walau la ingkuntum gairah madinin. Amin. Tarji'una pada bali sebesi ragabek haing. Tarji'una ha taruduna. Tegesim balek ake. Bali sebesi ragabek arruh haing ruh. Tarji'una tegesim bali sebesi ragabek haing ruh. Taruduna. Tegesim balek ake sebesi ragabek arruh haing ruh. Ilal jasad di maring jasad. Paada buluhil khulkumi. Dalam sa'u setu makane khulkum. Ingkuntum so'atikin lamon ono sopa sirakabek iku so'atikin apodo jujur sirakabek. Kimain dalam barangkang za'am tum nyono sopa sirakabek. Apa kalian bisa mengembalikan ruh? Ya. Balek noh sudah tarji'una haing kuntum so'atikin. Ketika sudah sampai di sini balek noh menen iso. Kalau sudah ruh itu sampai di hulkum, di tenggoroan, coba balek noh bisa enggak? Tarji'una haing kuntum so'atikin. Kalau memang kalian menduga bahwa orang itu tidak akan dibangkitkan lagi dan tidak akan dibalas oleh Allah, maka sekarang balek noh tarji'una. Kalau memang mampu. Fima falawla adzaniya menggoda ilafad lawla adzaniya iku takidun takid lil'ula ketwi' pertama. Wa ida lalu ntapi ida iku darfunduf darof li tarji'una ketwi'lapa tarji'una. Al muta'aliku kang kumantungan bih kelawan darof asyabtonya pasyarat luruh. Wal makna halah tarji'una ha. Bu'yo iso mbalik noh sopashirokabye ha ing ruh. Ing nafaitum, lah mau nafaitakan sopashirokabye al-bakta ing kebangkitan. So dikina podo jujurkabye fi nafiying dalam nafaitake kebangkitan. Ilai liyantafi'a anma'aliyah supaya jadi hilang anma'aliyah sangai pangkoneh… pangkoneh… apa? almautu opomatiquaa, apa sih? Pangkoneh… liyantafi'a… liyantafi' anma'aliyah supaya jadi hilang. Opahirrukh anma'aliyah sangai pangkoneh ruh al-mautu. Oh ndak diruk… liyantafi'a anma'aliyah al-mautu. Jadi al-mautu fa'ilnya. Jadi kalau memang kalian mampu Boyo dibalik no meneng Kan kamu lihat itu orang itu Orang itu sudah megap Balik no Kamu kembalikan kalau bisa Boyo dibalik no meneng Kalau memang kamu mampu Kalau memang kamu bukan mampu Kalau memang kamu yakin Bahwasannya kebangkitan Tidak ada Mati yo mati Kalau seperti itu Biar bisa hidup lagi Supaya kematian itu tidak ada Supaya kematian itu tidak Tidak terjadi Nyatanya tidak ada yang mampu Kematian ini tetap kematian Tidak bisa dicegah Sampai sekarang belum ada ilmu Teknologi yang bisa Mengembalikan roh Penyakit apapun itu Banyak yang bisa menyembuhkan Tapi yang namanya mati Tidak bisa dikembalikan Kalau sudah mati Tidak bisa Penyakit Orang boleh mengadakan penelitian Untuk bisa menemukan obatnya Bisa Tapi mati tidak bisa Kalau sudah mati Tidak bisa Sampai hari ini Belum bisa Dan tidak akan pernah bisa Sampai ditantang Tidak bisa Faham Ada pun Jika orang tersebut Orang-orang yang Mugarab Orang-orang yang dekat dengan Allah Maka kematian itu Akan menjadi istirahat Rizki yang benak Hidup di surga yang nikmat Kematian itu Akan menjadi sesuatu yang indah Bagi orang-orang yang Mugarabin Orang-orang yang dekat dengan Allah Ya jadi banyak sekali Maksudnya orang yang bisa menerima kitab Dengan tangan kanan Fasalamun Mungkuh keselamatan Laka ketukisiro Ailahu Iku kedewang Aslamat Utari selamatan Miladad Saking sikso Akan mendapatkan keselamatan Dari Sikso Miladad Min ashabil yamin Saking ashabil yamin Fasalamun Laka Min ashabil yamin Saking bero-bero Ashabil yamin Min jihatin Saking arah Annahu Suduni wangiku Min hum Saking ashabil yamin Tapi Wa ammalan Anapun Inkan Alamun Allah Subhamayit Iku minal Mukazibin Saking wangkang Mendestakan Abbalid Kangesasar Panuzulun Mungkot murud Min hamimin Saking hamim Saking panas Saking panas Saking panas Wataseli Atu Cakhim Lan Malpun Rokot Cakhim Saking ashabil yamin Inna Inna Hada Satu Ni Iki Iku Lahu Al Hak Yaktini Ruwaut Tasi Hada Iku Hakkul Yakin Hakkul Yakin Min Ita Batil Musuh Fila Sifatih Pasabih Mokok Mocot Tasbih Saba Sira Bismillah Bika Kelawan Jeningi Pengirani Sira Al Azim Ikang Agung Tak Kedam Ak Kus Iwa Suratul Khadihid Jadi Di dalam Surat Waqiyah Ini Ada Tiga Kelompok Yang Dijanjikan Oleh Allah Subhan Allah Dan Semuanya Akan Terjadi Nanti Di Akhirat Yang Pertama Kelompok Mukor Babin Atau Asshabikunal Asshabikun Asshabikun Yang Yang Kedua Adalah Asshabul Yamin Yang Ketiga Asshabush Shima Tiga Kelompok Awal-awal Dikatakan Kan Gitu Aguntum Azwajan Salasa Ya Azwajan Salasa Apa Lalu Eh Eh Itu Dulu Kemudian Diakhir Juga Dikatakan Tapi Kalimannya Bukan Sabikun Tapi Mukor Rebun Mukor Rebun Asshabul Yamin Sama Mukaz Zibin Yang Satu Namanya Mukor Rebun Yang Satu Namanya Asshabul Yamin Yang Satunya Namanya Mukaz Zibin Orang Mukaz Mereka Yang Tidak Bisa Mengambil Kitabnya Dengan Tangan Kanan Tapi Mereka Mengambil Dengan Tangan Dengan Kiri Naud Naud Bila In Ini Tidak Bisa Kita Keremehkan Alhamdulillah Kita Sudah Diberi Oleh Allah Kenikmatan Seperti Ini Nikmatnya Semoga Kita Bisa Menjaganya Semoga Kita Bisa Menjaganya Dengan Cara Apa Dengan Mensyukuri Nikmati Allah Subhanahu wa ta'ala Beribadah Mudah-mudahan Barakanya Al-Quran Kita Khusnul Khatimah Beri panjang Umur Sehat Al-Afiyyat Rizki Yang Luas Dan Diberikan Khusnul Khatimah Wa ilah Hadratin Nabi Al-Fatiha A'udzubillahim Nasyaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yomid Din Iyakan Abudu Iyakan Nasta'in Ihtina Surat Al-Mustakim Surat Al-Ladzina Anam Ta'alihim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Sallihi Wa Sallam Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Sayyidina Muhammad Allahumma Adina Allahumma Innuna Salluka Ya Allahumma Jaljum'ana Atat Jaljum'an Wa Rukum'an Wa Tafaruq An Amin Ba'ati Tafaruq Ma'sum'an Wa Lata Jalfina Wa Lama An Shakyyan Wa Lama Makhrum Bi Rahmatik Al-Kham Rahmatik Wa Kina Sharram Wa Kudait Wa Inna Ketakdif Wa Lalaik Wa Inna Wa Laya Azruban Wa Lait Wa Laya Izzruban Adait Wa Laka Alhamdulillah Makhudait Dan Astaghfirullah Wa Nadud Bilaik Sallallahu Allahumma Muhammad Nabi Al-Mih Wa Al-Ali Wa Sallam Wa Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum